Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sedara untuk meningkatkan produksi pertanian di bidang pangan tahun 2024, Dinas Pertanian Kepahyang usulkan berbagai benih untuk lahan pertanian seluas 4.759 hektare. Memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang sering disebut LP2B, kurang lebih seluas 3.000 hektare lahan sawah. Pada tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Kepahyang melalui Dinas Pertanian kembali mengusulkan benih atau bibit unggul ke Kementerian Pertanian, di mana dalam usulan tersebut ada tiga jenis benih bahan pokok diusulkan, yakni benih padi untuk lahan persawahan seluas 2.959 hektare, jagung seluas 1.600 hektare, dan kedelai seluas 200 hektare. Ekse Isvan Vandes Kabir Tanaman Pangan Dinas Pertanian mengatakan, dari tiga usulan bibit atau benih tersebut, dua jenis usulan diantaranya sudah mendapati lampu hijau dari Kementerian Pertanian, yakni usulan benih padi dan usulan benih jagung. Untuk padi kita sediakan, usulkan hampir 3.000 hektare untuk padi. Kemudian dari luas, kalau untuk LP2B 2700 itu sudah hampir tertunggu semua untuk usulan bibit. Dan kemungkinan bibit ini bulan-bulan April bisa turun. Ekse menambahkan, Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiyang mengupayakan para petani di Kabupaten Kepahiyang untuk dapat melakukan masa tanam padi dua kali dalam setahun, agar kebutuhan beras di Kabupaten Kepahiyang tidak lagi dipasok dari daerah lain. Alek Chandra, kontributor TVM Club, melaporkan.